Intro Indonesia sepakat dengan Rusia untuk pengadaan total 8 unit SU-35 pada 2017 Namun karena beberapa alasan Indonesia gagal mendatangkan salah satu jet tempur terkuat buatan Rusia itu Salah satunya alasan yang diakini adalah tekanan CAATSA Pada akhirnya Amerika Serikat mengancam Indonesia dengan sanksi CAATSA pada 23 Desember 2021 Pada akhirnya pilihan Indonesia jatuh ke Medara Valley besutan pabrikan Dassault Aviation Perancis Pertanyaannya mengapa pilihan Indonesia pada akhirnya jatuh kepada Ravale? Ravale adalah jet tempur buatan Perancis pertama yang Indonesia akan operasikan Konsekuensinya Indonesia seperti anak polos yang baru pertama kali memegang mainan Namun yang kita bicarakan tentu bukan mainan Indonesia perlu keluar dana dan usaha lebih mendatangkan jet tempur jenis baru ini Di dalam kontrak pengadaan Ravale Indonesia juga memerlukan pelatihan pilot, kru maupun alat untuk merawat jet tempur tersebut Sementara itu Indonesia sudah punya pengalaman menerbangkan jet tempur Rusia yaitu SU-27 dan SU-30 Maka dari itu wajar pada saat itu pilihan Indonesia jatuh kepada SU-35 Rusia Namun bukan tanpa alasan mengapa Indonesia akhirnya memilih Ravale? Sederhananya Indonesia tidak ditekan oleh kepentingan suatu pihak jika membeli jet tempur ini Kasus paling menarik Buktikan hal tersebut adalah seperti yang sudah dibahas Indonesia mencoba membeli SU-35 Rusia Bukti penjualan Ravale bebas kepentingan juga bisa dilihat dari minat Arab Saudi yang ingin membeli jet tempur tersebut Arab Saudi berada di tengah upaya memodernisasi armada jet tempurnya Salah satu pilihan pertama mereka adalah Eurofighter Tifon Upaya Arab Saudi mendatangkan jet tempur sejatinya sejak 2018 lalu Dimana mereka dan Inggris telah menandatangani Memorandum of Intent terkait pengadaan 48 unit Eurofighter Tifon Namun sayangnya upaya ini digagalkan oleh Jerman karena masalah yang dimulai sejak 2015 silam Hingga saat ini embargo senjata Jerman terhadap Arab Saudi masih berlaku Oleh sebab itu Arab Saudi harus banting setir mencari calon jet tempur lain dan pilihan jatuh kepada Ravale